Halo semuanya balik lagi sama gue Fatli GSP di GTA San Andreas bagian yang keberapa nih kemarin 46 berarti sekarang 47 ya yang 47 kita udah nganoin apanya selesai misi-misinya si OJ log sekarang kita bakal misi balapan sama si Cesar Vialpando ya ya gua sih sebenarnya mau pengen labas-labas langsung nih ya sama si crash brengsek yaitu si officer tenpenny misi-misinya dia sekalian gitu dah biar cepet kelar gitu and by the way sebelum itu kita ambil mobil dulu yang ada di garasi kita ngebolang dulu kali ya bawa tas padahal itu parasut Aduh mobil barusan modik udah ditabrak aja belakang tiang itu and by the way denger-denger kalau kalian udah tahu nih ya apa namanya kabar dari IGN gua usahanya skor untuk game GTA Trilogy baik itu yang ketiga Vice City dan San Andreas itu dapat nilai rating yang jelek dari IGN ya yang bilang gitu ya ya dan soalnya juga gua merasakan memang banyak-banyak apa namanya ketika gua mainin game GTA ini gua kan udah nyelesaikan sebenarnya jauh ya yang di save-an yang jauh dan gua menemukan memang beberapa titik yang banyak Allah apa nih bolas brengsek ditembakin gua lawan aliansi gua lu reseh bener-bener aliansi kita di aliansi kita di ini dibantai gitu loh ditembakin ya sampai mana kita tadi oh iya ya biasanya kan nilainya cukup jelek ya sampai nyampe apa namanya dia di skorin 5 gitu dan gua menemukan belum banyak baktuluh kalau tahu kan ada titik dimana di hutan itu mestinya ada jembatan jadi enggak ada jembatan yang dimana makanya orang-orang pada bilang lu orang mau lihat sulap gak lepulat sulap gak nih lihat ini tuh sulap tuh si jeb bisa ngambang di ini ngambang dimana di atas air dan ini juga nih gua pecat he soyam ya bikin sih deh enggak ngefix sama sekali tuh coba tuh nah salah satunya itu dan kemarin pas lagi main kita mainin di visio jilo gitu yang di terakhir teh kan ada sweet tuh terus itu sebelah kita sweetnya kagak ada gitu jadi banyak banyak yang banyak yang apa ya buak parah lah nice right man that no carucha you sure you want to risk that baby yeah i'm sure how much they talk about me it's our cash your pink slip in the pot mozafose then you pull up and race the first pass the post wins conchota sinchota okay for sure I'm dead hey watch a CJ these boys don't like to lose and yeah we meet follow me to the race dude sih oke kita sekarang lagi ngikutin si Caesar ya si Caesar ini kan dia ngajakin apa namanya di telepon waktu itu dia ngajakin kita balapan sama lowrider dan lihat ya udah gua he soyam udah gua citit perbaikan tapi mobilnya nggak ngefix gitu loh keep up wolves nyebelin nah akhirnya kita balapan guys Allah 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 lu liatin tuh tuh seberapa rusuhnya tuh pengemudi-pengemudi yang ada di GTA San Andreas Allah lu liatin ge nabrak 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 lagi Allahuma bintang satu polisi lagi ngikut juga sial hehehe ini kan rusuh gitu loh gak bisa kalem Allah nabrak lagi polisi lagi nabrak lagi udah 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 kesel gua kalo kayak gini gini Allah wakbar di rusuh nih rusuh nih rusuh nih liatin aja nih rusuh nih gini sih minggir gini ruso sial nabrak gini gini si Caesar aja jerit my car hehehe gua tau berapa mahal berapa mahalnya modifikasi mobil Oke, kita akhirnya posisi 1 guys Kita tahanan guys Kita harus menangin guys Nggak nyampe ada yang nabrak lagi guys Oke, polisi ditabrak Allahumma Dikejar polisi dong kita Jangan dong Jangan dong, kita masih posisi pertama ya guys Belakang masih rusuh Oh, easy kok Easy, belakang cupu Sisor juga cupu Kelar Nanti nih tuh, baru nyusul tuh Sisor untungnya cuma 1 Berarti kita langsung ke si Crash ya Ini yang terakhir nih Habis itu kita langsung ke inti cerita yang mendalam Ya, Grove Street yang bakal Di ubek-ubek gitu loh Dijual sama si Di smoke Kita sambrein Crash Hey Carl Johnson CJ Come on over here son Seru nginggir So you finally found time to drop by Go to work CJ And earn you freedom There's a guy who hold up across town You got there to dress Pulaski Another gang banging Drug pushing Cop killing bitch Just like you We don't like him And he don't like us Now you make sure He never leaves the neighborhood Not even in a box Get the fuck out of here Polisi brengsek Polisi malesan Dia gitu tuh Nyuruh Gangster Surungin gangster Biar dia orang Gak perlu kerja Gitu loh Dan ini kita disuruh Kita bakal disuruh Apa namanya Disuruh apa ya Oh ya kita disuruh bakar rumah Kita bakal disuruh bakar rumah Yang gimana nanti pastinya Kita bakal ketemu si Dennis Itu ceweknya si Si CJ Gua gak tau secara pacarannya Sama si Dennis Kayak gimana disini Soalnya gua gak pernah Gua pacarin dia Semenjak Semenjak itu Gua tebak Jadi Hanya mobil-mobil low right Gitu loh Yang Yang gak bisa di fix Seharusnya kan di cheat fix Kayak gitu Bisa Bisa ini Bisa ke fix semua Gitu loh Ya disini kita ngambil molotov Disini kita ngambil molotov Oke Buna kita kesarangin Fagos Tui Oke kita di Fagos Kita bakal suruh ini ya Dibasok kok bisa gak sih Bisa kok Kok bisa kok Kok bisa kok Aduh polisi menembak juga lagi Allah kebakar Sial Nggak kena Nggak masuk Nah Asip Kayaknya tuh semua deh Itu si Dennis tuh Dennis bajunya kuning ya Padahal dia Kalau di Kalau di mana Kalau di GTA sebelumnya Dia Dia ini Bajunya hitam Ini gak ada suara Gak ada suara api loh Mestinya ada suara Glelelele Gitu Eh geblek Gak ada pemandem api dong Bangke Terus Terus gue kalau mau ke atas gimana Geblek Oke gak ada api disini Exosnya gak ada Geer Apa namanya Apa namanya You there you okay Yeah but not place They too hot I'm scared Hold on This probably a fast thing Must be in the kitchen I'll be right back Yo Allah Aturan itu ada Lelah langsung tinggal disemprot Ini suara apinya Gak ada loh guys Sumpah aja loh Suara apinya Kaga ada Cacatnya disini nih Apinya gak begitu realistis Amat sih Oke ayo Kita mesti keluar dari sini Cepet Iya gak usah jerit-jerit lah Nampak cewek Presa juga Risi gue juga Gue dengernya Suara apinya Kagak ada Di kuping gue nih Demi Allah aja Cuman suaranya CJ doang Cuman suaranya CJ doang Oke Apinya gak padem-padem Oke Sip Padem deh tuh Padem-padem-padem-padem-padem Oh my god The horse Is going to go Iyi ya Ntar waitnya kita Tepetern lagi bakar keluar kok Nah Follow me we Follow me we Hey man Gosong guys Mayatnya disitu Orang gak ada yang peduli juga tuh Gak ada polisi pemadam datang coba Sial Ini cewek ekstrim ya Mainnya ekstrim gitu loh Dia mainin di tempat Tempat orang-orang kriminal gitu Nanti dia juga tau Gak tau kita Karena rumahnya juga di Grove Street juga sih Dia Se-nabrak Setan Oke Iya kita dapet ya Itu dapet si Dennis Si Dennis sudah jadi pacar kita gitu ya Siap lah gitu Dulu gue tuh gak ngerti guys Gimana caranya Kencan sama cewek Di GTA San Andreas ini gitu loh Soalnya bawa-nya makan, makan Terus dia bosen gitu Dan gue gak Kan adanya ada game apa gitu Dia lagi mesti main apa gitu kan Pastinya Beli telpon lagi nih What's up sweet We got a problem Si sweet nelpon ya Kita bawa ada misinya si sweet lagi gitu Tapi kita mending kita kelarin dulu deh Misinya si Misinya si Polisi tenpenny Itu ya Si Samuel L. Jackson Jackson Oke Kita lanjut lagi guys Kita lanjut menuju Misinya si Keduanya si Tenpenny Carl Dang Why you up Shit What you running off to Carl I thought we were friends Yeah whatever As an officer in charge of putting an end to gang violence I find myself in a difficult moral position Carl Yeah right Carl I'm hurt I truly am And just as I was about to help those poor Grove Street boys Oh yeah How I like the status quo Carl I like having all you bastards doing my job for me Blowing each other's guts all over the side Dumb bastards Now if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another That truly troubles me Carl So what you saying man I'm saying the ballers have brains Carl They watch the news I'm saying they're making friends Cutting deals And tooling up for more than half ass drive-bys Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall Carl Man cut that bullshit Tenpenny Just say what you mean man I'll tell you what you're talking about I'll tell you what you're talking about I'll tell you what you're talking about And you'll see what I mean Carl Yeah okay You all take care now For sure African-Una We're talking about so We're talking about pelabuhan deh ke tempat pelabuhan dan kita suruh ngebunuh agency sebenarnya di kesana itu kita ngebunuh seorang agent mata-mata yang dimana itu FBI yang menyelidikin kasus-kasus apa namanya kasus emaknya si CJ gitu dan dia kebetulan lagi ada di airport nah eh kok airport sih Dockland ya di pelabuhan nah di pelabuhan itu makanya ada misi kita bantai-bantai bantai-bantai dia hancur-hancurin mobil semua merek dan ngebunuhin ngebunuhin FBI tersebut yang ada di situ buat kenapa dia mau nyari merek gitu Green Saber dimana gitu dia lagi ngungkit-ngungkitin itu jadi si tenpenny pengen menyembunyi pengen nyembunyiin itu cuy maksud dari misi yang satu ini gitu loh makan dulu kan kalau orang kan gue kita suruh hancurin ini ini tapi enggak tahu ceritanya kenapa gitu di di ancur-ancurin gitu yaitu nasi tenpenny brengsek ini ya dia mau nyemputin bukti segala bukti Hai yang dia minta makanya untuk biar tangannya nggak kotor dia nyuruh si CJ ini lu let sendiri kan tuh itu kan barang-barang kontainer semua tuh ada mobil ada motor Hai bener-bener kontainer semua Hai nanya petugas security they're actually not gangster tapi security keamanan gitu luar kata kayak apa ya eh biar cukai petugas-petugas cukai itu jadi ngebantai petugas-petugas sukanya gue lupa dong disini ada mobil-mobil kayak gitu sial fuck fuck I'm better get out of here sip kelar deh Allah darah gue mau mati kita mending di ditembakin aja kali ya aliens are talking to me on my car radio dia ditembakin aja deh oke oke lagi ini mobil ngapa disini kola Tidak meledak-meledak jir Oke, kita masuk ke dalam Ada yang menyumput gue di situ Oke, kita bantai si dalamnya ya So keren dong jir Aduh, darah putih gue Jadi begitulah Fasilitas di sini dihancurin Sama si CJ biar apa Buat Buat nyembunyiin Barang bukti Ini kan soalnya lagi dicari Sama si polisi Gini loh, polisi FBI Mata-mata-mata-matain Allah wakbar Oke, siap lah Duit, 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 duit Di atas Oke Oke, siap Bener Russian arm dealer di dalam Bersambungan Barang bukti Barang bukti Bersambungan Bersambungan save mission paste tapi kita watch that oke udah ya crash crash udah semua nih sama si Caesar nih ya lanjut langsung aja kali ya sama si sweet ya ketemuin si sweet itu di lapangan terus ya kita bakal disuruh katanya kalau gak salah nih misi kita suruh jebak jebak Oh ya enggak sih bener sih ya bener sih kita kita suruh disuruh ngambil ya apa namanya ke Hai takeover gitu kita kita ngambil alih jadi kita misinya ini kita musuh memperbesar wilayah ya cuy di balas territory dan terutama di glen park glen parknya mau kita ambil ya kan punya kitannya disini nih nah situ tuh nah itu kan ada zona-zona kuning kayak zona ungu kayak gitu ya itu ya ini yang gelombang satu gelombang dua gelombang tiga kita suruh disuruh ini apa namanya memperbesar wilayah oke 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 kita mulai cari musuh ya guys ya kita mulai cari musuh kita cari dia orang ada dimana nih ya nggak ada disini nah tuh dia orang tuh find the hole basokain aja lah ya kalau yang jauh-jauh lah ya azan ntar satu misi lagi ke mana nih nih ada orang nih ke gede ngelawan anjir oh ini dia orang aku kira ada oke first wave kelar lanjutnya ke wave yang kedua oke wave kedua ini kalau gak salah lu udah pada pegang senjata nih oh tuh lu denger sendiri kan tuh tembak-tembakannya tuh oke 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 damn bro sadis bener oke udah udah gelombang tiga belum sih lari-lari aja lah coba gak nyerang-nyerang dia oke ya sip kita dapet lempat kita cuy sekarang nih patahman udah jadi tempatnya si Grove Street homie hehehe iya ini ngasal deket rumahnya sama si rumahnya si bidap tuh deket-deket sini ya ada di rumahnya Big Bear di bahwa rumahnya si bidap yang ada disini jadi kita bakal disubi setelah kita mendapatkan wilayah sini kita diminta untuk berusahakan untuk mempertahankan wilayahnya ya jadi kita bisa juga memperbesar wilayahnya Grove Street ini lebih berkembang lagi gitu nah setelah itu baru kalau gak salah ada misi berikutnya lagi gitu itu dari suite dan The Mono will prepare on Grove Street nah jadi ada jadi juga ada duit masuk nih dari Grove Street oh shit Aduh kasian sih guys well itu aja kali ya oke kita kayaknya cukup sampai disini dulu ya guys ya kita lanjut di part selanjutnya di part 8 untuk menyelesaikan misi-misi semuanya yang ada di Andreas gitu oke sekian dari gua terima kasih kita lanjut lagi di part yang ke-8 i'll see you around terserah